Pemirsa Partai Demokrat merekomendasikan sanksi pemecatan kepada Ruhut Sitompul dan Hayono Isman karena dianggap melanggar aturan dan kode etik partai. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita akan bergabung dengan Aditya Warman dan Juru Kamera Budi Manurung di gedung DPR. Adit, apa yang disampaikan Ruhut Sitompul terkait dengan sanksi pemecatan dari Partai Demokrat? Ya, Eliza Hasan memang di selasa pertemuan dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan 1 tahun 2016 dan 2017 yang memang saat ini masih diskors waktunya untuk menghadapi selat Jumat. Tadi kami sempat bertemu dengan anggota Dewan Komisi 3, yaitu Ruhut Sitompul. Dalam perbincangannya kami dengan Ruhut Sitompul, ia menjelaskan sejumlah fakta terkait masalah isu pemecatan dirinya ataupun keanggotaan dirinya dari Partai Demokrat. Di sini kami dapat menjelaskan sedikit bahwasannya tadi Ruhut Sitompul, Eliza menjelaskan dirinya akan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota Dewan setelah masa reses DPR berlangsung. Ini diklaim sebagai Ruhut, sebagai salah satu pertunjukan ataupun menunjukkan rasa tanggung jawabnya karena memang sejumlah tanggung jawab yang masih belum terselesaikan ketika ia menjabat sebagai anggota DPR RI. Memang sampai saat ini ia masih menjabat dan ia akan melakukan ataupun memberikan surat pengunduran diri setelah masa reses yang akan dimulai pada hari ini, Eliza. Selain itu juga tadi Ruhut menjelaskan sejumlah poin penting, ada tiga poin penting terkait masalah keanggotaan dirinya dalam Partai Demokrat. Yang pertama, ialah Ruhut mengklaim dirinya memiliki kartu anggota secara resmi dan itu menjadikan salah satu dirinya member ataupun simpatisan Partai Demokrat. Yang kedua, ialah Ruhut Sitompul menjadi ataupun telah menjabat sebagai Menkopol Hukam dari Partai Demokrat. Dan yang terakhir, ialah ia terpilih untuk menunduki jabatan di DPR RI dari Partai Demokrat. Ketiga posisi itu yang menjelaskan Ruhut bahwasannya sampai saat ini ia masih menunjukkan loyalitasnya sebagai anggota Dewan. Dan nanti pemberitaan pemecatan dirinya itu bukan sebagai anggota dari partisipan Partai Demokrat. Namun, ia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai anggota Dewan DPR RI, walaupun ia masih menjabat anggota sebagai, maksud kami menjabat anggota dari Partai Demokrat. Selain itu, Eliza, tadi kami juga sempat bertemu dengan salah satu anggota Dewan dari fraksi Demokrat juga, Benny K. yang mengatakan bahwasannya ia akan mendukung keputusan dari Ruhut Sitompul untuk memundurkan dirinya sebagai anggota Dewan DPR RI dari Partai Demokrat. Ia juga menengaskan bahwasannya lebih baik Ruhut Sitompul lekas juga memundurkan diri dari jabatannya, maksud kami keanggotaannya sebagai anggota Partai Demokrat, karena memang memiliki sikap politik yang berseberangan dengan kode etik yang dimiliki oleh Partai Demokrat terkait masalah Bursa DKI I pada tahun 2017 mendatang. Berikut ialah cuplikan wawancara kami dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Ruhut Sitompul. Tegas aku katakan ada tiga, aku di Demokrat. Satu, kader, aku punya kartu anggota. Dua, aku menkopol hukam Partai Demokrat. Tiga, aku ditugaskan oleh Partai dalam pemilu, aku terpilih jadi anggota DPR. Jadi tiga ini, aku di fraksi Partai Demokrat. Menkopol hukam, sudah aku tinggalkan, aku sudah tidak lagi. DPR, kita tunggu. Setelah reses ini. Tapi ingat, jangan ganggu keanggotaan gue. Aku kalau ada yang mengganggu, yang bisa memecat aku, rame berita. Aku lihat yang memberitakan itu, kadang-kadang sedih juga aku dengan wartawan. Kok yang kayak gitu dijadikan arah sumber? Ingat ya, undang-undang Partai Politik, ada ART Partai Politik yang bisa memecat aku. Hanya, ketua umumnya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Aku tunggu kalau aku memang dipecat. Tapi ingin aku katakan, kenapa aku tetap kepinginan. Ya, Liza, walaupun demikian, Ruth Stompol tetap bersih keras bahwasannya, walaupun ia memiliki pandangan berseberangan dengan Partai Demokrat, tapi ia tetap menjadi anggota dari Partai Demokrat. Hanya ketua umum, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, yang dapat memberhentikannya sebagai kata dari Partai Demokrat. Terima kasih.